Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai begini Cara perhitungan gaji tunggal single salary ISN Seperti biasanya sebelum kami sampaikan informasinya Izinkan kami terlebih dahulu membawakan satu buah pantun Jalan-jalan ke kota kandangan Jangan lupa makan ketupat Jangan lupa tersenyum kawan ISN sekarang gajinya banyak Sumber data atau informasi terkait masalah Cara perhitungan gaji tunggal ISN Kami kutip dari HTTPS Sumberprog.go.id Coba kita tampilkan Data atau informasinya Berupa dokumen pdip Dengan judul Wacana gaji tunggal Single salary pegawai negeri sipil Disini berdasarkan Undang-undang yang lama Nomor 5 tahun 2014 Tentang ISN dan peraturan pemerintah Atau pipi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS Sekarang sudah terbit dan berlaku Undang-undang ISN terbaru Nomor 20 Tahun 2023 Untuk turunannya Seperti peraturan pemerintah Masih dalam proses pembahasan Secara umum Pengertian single salary Sebenarnya sudah kami sampaikan Pada video kami sebelumnya Skemanya Single salary Adalah Menghapus komponen Tunjangan-tunjangan yang ada Selama ini Nantinya PNS hanya menerima Gaji pokok Tetapi jumlahnya Diperbesar Dengan skema tersebut Tunjangan anak dan istri Tunjangan beras Dan tunjangan yang lainnya Sudah dimasukkan semuanya Menjadi komponen gaji pokok Khusus untuk jabatan Tunjangan jabatan Dan tunjangan pensional Tetap diatur Sangat terpisah Seperti saat ini Kita langsung Ke bagian yang kami maksud Untuk contohnya Cara perhitungannya Dengan menggunakan sistem Single salary Bagaimana gajinya Dalam sistem Single salary Ini Menggunakan Sistem Pangkat Atau Jabatan PNS yang baru Disini ada Tiga jenis jabatan Yang pertama Jabatan Administrasi Atau yang singkat Dengan JA Terdiri Dari Jabatan Pelaksana Pangkatnya JA JEP1 Sampai dengan JA JEP7 Dan Jabatan Administrator Dan jabatan Pengawas Dari JA JEP5 Sampai dengan JA JEP15 Kedua Jabatan Funksional Disingkat JEP terdiri Dari Jabatan Funksional Keterampilan JA Dari JEP2 Sampai dengan JA JEP9 Dan Jabatan Funksional Ahli Dari JA JEP5 Sampai Dengan JEP9 Dan JA JEP11 Sampai Dengan JEP15 Ketiga Ada Jabatan Pimpinan Tinggi Disingkat Dengan GPT Dari Pratama Media Dan Utama Kalau Digambarkan Dalam Table Maka Akan Terbentuk Table Seperti Ini Dari Pangkat Atau Rungan Ruang JA Dan JIP Disini Dari JIP 1 Sampai Dengan JIP 15 Begitu Juga JA 1 Sampai Dengan JA 15 Sedangkan GPT Disini Dari GPT 1 Sampai Dengan GPT 6 Untuk Klasifikasi Jabatannya Ada Jabatan Pengusuna Ahli Jabatan Pengusuna Penyelia Mahir Terampil Dan Jabatan Administratur Jabatan Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi Kita Langsung Ke Contoh Bagaimana Perhitungan Gajinya Dengan Menggunakan Sistem Singgah Seri ini Untuk Perhitungan Gajinya Menggunakan Table Indeks Gajih Teman Teman Disini Dicontohkan Table Indeks Gajihnya Misal Tadi Dari Jinjang GA Dan GIF Disini Table Indeks Gajihnya Dari GA 1 Dan GIF 1 Paling rendah 1000 Sampai Tertinggi GA 15 GIF 15 7162 Sedangkan Untuk GPT Paling Rendah GPT 9 Indeks Gajihnya 8.595 Sedangkan Tertinggi GPT 1 Indeks Gajihnya 12.698 Itu Indeks Taba Gajihnya Sedangkan Untuk Perhitungan Gajihnya Berdasarkan Indeks Taba Tadi Contoh Disini Untuk Perhitungan Gaji Jabatan Administrasi Dan Jabatan Funksional GA Dan GIF Rentangnya Tadi Indeks Melayu dari 1000 Sampai Dengan 7162 Rupiah Misal Gaji PNS Pangkat Paling rendah GA 1 Dan GIF 1 Adalah Sebesar 3.100.000 Rupiah Maka Besaran Gaji PNS Pangkat Di Atasnya Cara Perhitungannya Untuk GA2 Dan GIF2 Indeks Dikalikan Gaji GA1 Atau GIF1 Misal Tadi GA2 GIF2 Indeksnya 1,151 Sedangkan Gaji Paling Rendah Tadi GA GIF1 3.100.000 Rupiah Akan Mendapatkan Nilai 3.568.100 Rupiah Itulah Nanti Gaji GA2 Atau GIF2 Dan Seterusnya Begitu Seterusnya Sampai Dengan GIF 15 Jadi Yang Dikalikan Indeks Dikali Gaji Paling Rendah Untuk Perhitungannya Seterusnya Akan Mendapatkan Nilainya Disini Sudah Dibuatkan Tabel Nilainya Berdasarkan Penghitungan Di Atas Tadi Maka Akan Dipang Oleh Nilai Seperti Ini GA GIF1 Gajinya Tadi 3.500.000 Rupiah GA2 GIF2 3.568.000 Rupiah Seterusnya Paling Tinggi GA 15 GIF 15 22.200.000 3.233 Rupiah Sedangkan GPT Paling Tinggi Sekitar 39 Juta Rupiah Payal Rendah 26 Juta Rupiah Sekitar 26 Juta Rupiah Untuk Token Tentangan Disini Sama Besaran Tokennya Untuk Contoh Disini Dimisalkan Tokennya Besarannya Sebesar 5% Jadi Sama Set Instansi Baik Pusat Ataupun Daerah Tidak Ada Perbedaan Tunjangan Kinerjanya Contohnya Disini 5% Nanti Tergantung Pengaturan Pemerintah Berapa Persen Token Yang Ditetapkan Cara Penghitungannya Untuk Tokennya Dikalikan Gajih Tadi Berapa Persen Misal 5% Kali Gajihnya Sesuai Dengan Pangkat Pada Jenjangnya Akan Membang Oleh Tabel Tokennya Seperti Ini Ini Pengkaliannya 5% Untuk Token Untuk Token Ini Teman-teman Nanti Akan Mengalami Kenaikan Per Tahun Sesuai Dengan Kinerja Jadi Bagi Kinerja Baik Atau Amat Baik Akan Mengalami Kenaikan Token Sesuai Dengan Tabelnya Ini Contoh Tabelnya Teman-teman Dari Penghitungan Gaji Di Atas Tadi Berdasarkan Tokennya Ada P1 Sampai Dengan P10 Keterangannya Disini Kenaikan Penghasilan Dari P1 Ke P2 Sampai P4 Adalah 1 tahun Berkenerja 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 Baik Atau Amat Baik Jadi Poinnya Tadi Ada Pada Kinerja PNS Masing-masing Jika Kinerjanya Baik Atau Amat Baik Tentunya Nilai Bersangat Tokennya Akan Mengalami Kenaikan Tiap Tahunnya Begitu Juga Dengan Tunjangan Kemahalan PNS Seperti Pengopensi DKI Jakarta Disini Indeks Kemahalannya 117,54% Cara Penghitungannya Sama Tentunya Dikalikan Dengan Gajinya Khusus Pangkat Atau Jabatan GPT 1 Sampai Dengan 9 Paling Tinggi Disini Mendapatkan Penghasilan 76 Juta Rupiah Sekitar Paling Indah Sekitar 52 Juta Rupiah Dengan Indeks Kemahalan 117,64% Dan Token 5% Jika Tokennya Nanti 80% Tentunya Angkanya Akan Tinggi Sangat Tinggi Tenggantung Nanti Nilai Tokennya Ini Tokennya Cuma 5% Begitu Cara Penghitungannya Jadi Poinnya Tadi Disini Ditekankan Pada Hasil Kinerja ASN Masing-masing Untuk Mendapatkan Nilai Kenaikan Besaran Token Di Tahun Berikutnya Jadi Adil Untuk Semua Intansi Pusat Ataupun Daerah Tidak Ada Perbedaan Nilai Token Sebenarnya Tentu Tentu Disini Direncanakan Akan Diterapkan Mulai 1 Januari 2019 Mendatang Namun Ini Sudah Tahun 2023 Sudah Mendekati Akhir Tahun Anggaran Kemungkinan Untuk Diterapkan Di Tahun 2023 Sudah Tidak Memungkinkan Lagi Jadi Kita Tunggu Nanti Apakah 2024 Akan Diterapkan Masalah Single Salernya Ini Wacaranya Banyak Beredap Penanggapannya Akan Bertahap Di Tahun 2024 Oke Yang Saja Teman-teman Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Penjelasan Kami Ada Yang Salah Seliru Kurang Begitu Jelas Langannya Kurang Baik Artikulasinya Kurang Baik Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Barakatuh Kami 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 Kami